Alasan mengapa banyak orang percaya sedang mengalami kehidupan pecundang adalah bahwa mereka mempercayai dusta bahwa Tuhan marah kepada mereka. Alasan mengapa banyak orang percaya tidak mampu berkuasa dalam hidup dan tidak mengalami kehidupan berkemenangan adalah bahwa mereka memiliki perasaan bersalah dan dihakimi bahwa Tuhan marah kepada mereka karena sesuatu yang telah mereka lakukan di masa lalu. Sahabatku, berhati-hatilah jika Anda mendengar kotba-kotba yang membuat Tuhan seperti orang tua dengan tongkat besar yang sedang menunggu untuk menumpahkan murkanya kepada Anda saat Anda tidak hidup sesuai dengan standarnya. Saat saya sedang bertumbuh di dalam Tuhan, seperti itulah tepatnya cara saya menggambarkan Tuhan. Dalam pikiran saya, Tuhan adalah seperti orang tua yang tidak suka tersenyum dengan rambut, alis mata, dan jenggot berwarna putih. Saya dahulu biasa melihatnya memegang tongkat sedang menunggu memukul kepala saya begitu saya berbuat dosa. Tentu saja, saat saya bertumbuh dalam pemahaman tentang Tuhan, saya mulai melihatnya tanpa tongkat besar yang sedang mengancam itu. Tetapi ia masih tidak tersenyum dan sangat tua. Suatu hari, saat saya masih remaja, saya sedang berada dalam bus dan berdoa kepada Tuhan. Saya mendengar suara Tuhan berkata kepada saya, Nak, mengapa engkau menggambarkan aku seperti itu? Seperti orang tua, dengan yakin saya menyaut. Ya, karena engkau adalah seorang bapak, dan bukankah itu penampilan bapak-bapak? Tuhan menjawab, Nak, tahukah engkau bahwa menjadi tua adalah bagian dari kutuk yang ditimpakan atas bumi karena dosa Adam. Di surga tidak ada kutuk, kita muda selamanya. Setelah saya mendengarnya menyatakan itu, tiba-tiba saya mulai melihat Tuhan yang sama dengan yang berbicara kepada Abraham, seperti seorang sahabat di bawah pohon-pohon tarbantin, dan menunjukkan kepadanya bintang-bintang Tuhan yang sama dengan yang membelah laut merah. Dan melepaskan bangsa Israel dari belenggu perbudakan. Tuhan yang sama dengan tangan kemurahannya yang menjadikan seorang gembala muda, raja atas seluruh wilayah Israel. Seperti itulah saya melihat pribadi Tuhan sekarang. Ia selamanya muda, kuat, dan penuh kasih. Ia tidak sedang memegang tongkat dan siap untuk menghukum saya. Kedua tangannya terbuka lebar, siap untuk merangkul saya. Sahabatku, apakah Anda melihat Tuhan yang marah? Atau Tuhan yang sedang tersenyum karena karya Yesus yang sempurna? Kita tidak lagi berada di bawah perjanjian hukum Taurat, di mana Tuhan kadang-kadang senang dan kadang-kadang marah kepada Anda. Hari ini, Ia selalu senang kepada Anda karena Yesus Kristus. Biarkanlah kebenaran itu meresap ke dalam hati, dan Anda jatuh cinta lagi kepadanya. Terima kasih.